Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi guys bersama channel Bunga Sari semoga bermanfaat video ini menambah ilmu-ilmu para sahabat-sahabat teman-teman pokoknya teman-teman kalau badannya lagi sakit kecapean wajib pijat ini tadi saya pengen pijat sama teman teman saya pak tapi saya jadi saya pijat sendiri teman-teman karena badan saya ini di paha saya ini sakit jadi saya kecapean apa itu pak komisin ini mungkin lagi sibuk teman-teman jadi ini saya pijat sendiri ini pahanya ini pijat untuk menyehatkan badan ini bukan bermaksud apa-apa ya saya pijat sendiri ini khusus tutup anu apa khusus otot-otot yang untuk peredaran darah ya jadi apa itu di vitalitas itu loh jalan ke vitalitas jadi biar vitalitasnya sehat ya karena kerja saya itu siang malam ya motong rambut dan saya merumat burung jadi badan saya itu dibahas saya ini lagi apa itu teman-teman lagi sakit jadi saya pijat sendiri ini ya ini tadi mau telepon pak komisin mungkin pak komisinnya lagi sibuk lagi mijat jadi ini saya terpaksa saya pijat sendiri biasanya saya dipijat pak komisin nah ini pijat pahanya ini pijat ini bukan bermaksud apa-apa ya ini untuk memijat badan untuk kesehatan untuk peredaran darah menjadi lancar ya ini saya memakai bedak ini karena kaki saya lagi sakit-sakit teman-teman kayak kecapean ya mengerumat burung lagi saya pijat sendiri gak apa-apa dipijat sendiri pelan-pelan kayak gini ya aduh karena pijat ini untuk membuat apa itu badan terasa enak dan jadi peredaran darahnya itu jadi lancar teman-teman ini ini saya pijat sendiri paha kanan ini pada sakit-sakit kaku-kaku ototnya ini teman-teman ini bukan bermaksud apa-apa jadi teman-teman kalau sudah bekerja itu tetap harus di badannya harus diservis ya satu minggu sekali dipijat jadi untuk kesehatan badan biar badannya menjadi apa itu menjadi sehat peredaran darah menjadi lancar ya ini agak enak ini teman-teman jadi ototnya pada kaku-kaku teman-teman karena saya kerjanya itu berdiri motong rambut dan belajar melodi ya jadi pada capek ini ototnya pada sampai hijau-hijau ini teman-teman ini cara memijat sendiri ini ya jadi ini saya pijat sendiri badan saya jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis biar vitalitas pria saya itu tetap terjaga dan tetap sehat ya ini apa itu teman-teman pada kaku-kaku semua ini disini ya bahannya ini pada kenceng-kenceng ototnya biar peredaran darahnya lancar jadi saya urut sendiri karena teman saya pak komsin itu mungkin ini lagi micet ya karena dia sangat andri sekali yang micet sama pak komsin jadi saya ini micet sendiri terima kasih yang sudah nonton video channel bunga lestari ya mohon maaf kata-kata channel bunga lestari kalau ada yang salah terima kasih yang sudah subscribe subscribe video channel bunga lestari saya doain semoga teman-teman sehat selalu sukses selalu jangan lupa yang bagi agama islam ya shalat lima waktu itu penting ya teman-teman shalat lima waktu itu penting kayaknya agak enteng ini teman-teman ya peredaran darahnya ini sudah mulai lancar jadi untuk kesehatan vitalitas juga harus terjaga ya teman-teman ya kita ya bekerja ya ngerawat badan juga gak apa-apa ya ngerawat badan yang ngerawat burung yang ngerawat istri ngerawat anak gitu ya teman-teman bagi teman-teman yang masih terjaga sadakan semoga teman-teman rezekinya lancar sehat selalu dan mempunyai istri yang cantik amin ini yang bagi para emas-emasnya yang biasanya badannya lagi sakit kecapean ya cara memijat biar otot ke vitalitas menjadi lancar dan bugar setiap hari ya bisa diurut memakai bedak atau memakai minyak ya ini saya memakai bedak teman-teman jadi ini saya bisa sendiri karena badan saya lagak sakit-sakit ini teman-teman ya ini bukan bermaksud apa-apa ini untuk menyehatkan badan dan untuk melancarkan peredaran darah tempatnya ini biar peredaran darahnya biar menjadi lancar kalau peredaran darahnya menjadi lancar kan kita akan senang sehat ya teman-teman sehat itu mahal ya kesehatan itu sangat luar biasa kalau badan kita sehat kita kerjanya juga enak ya kalau tidurnya usahain jam 9 malam sudah tidur ya teman-teman jangan bergadang terlalu malam-malam usahain jam 9 malam atau setengah 10 malam tidur jadi badan sehat bangun pagi-pagi jangan lupa olahraga juga ya olahraga penting untuk menyehatkan badan kalau gak ada kegiatan mending dirumah aja dulu ya mending dirumah aja dulu kalau kepergian usahakan memakai masker pakai masker agak enak agak enak ini alhamdulillah teman-teman padanya saya pijat sendiri iya kayak gini pijatnya biar apa itu topnya menjadi enak ya ini yang yang paha kanan ini mau ganti yang paha kiri biasanya itu saya pijat sama pak komsin teman-teman jadi ini kemarin apa tadi saya habis kerja jadi gak sempet ke rumahnya ini terpaksa saya pijat sendiri ini karena bahas saya agak kaku-kaku ini jadi saya urut sendiri biar apa itu biar teman-teman itu burung saya lagi bunyi murai batu alhamdulillah agak mendingan ini teman-teman yang bagian sakit dari sini teman-teman kayaknya kaku-kaku ini gak apa-apalah biar badannya sehat oke jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis alhamdulillah agak ringan ini bahasanya teman-teman kaku tadi sebelum saya pijat itu kaku jadi ini sudah enakan ini ya ini bukan bermaksud apa-apa ini untuk pijat tradisional pijat sendiri memijat kaki paha Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin teman-teman sudah apa itu enak ini badannya ini teman-teman tinggal kaki kiri ini teman-teman ini kaki kanan paha kanan teman-teman sepedak lagi biar biar agak enteng teman-teman murudnya biar enak ini ya sepedak kayak gini Alhamdulillah badannya sudah enakan ini besok jadi merawat burung lagi insyaallah semoga kita semua diberi umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya teman-teman Alhamdulillah agak mendingan saya pijat sendiri ini teman-teman saya cari ini pijat melancarkan peredaran darah ini bukan bermaksud apa-apa ya ini pijat untuk melancarkan peredaran darah sendiri teman-teman jadi pak komsin mungkin lagi micit jadi saya gak bisa ke rumahnya tadi saya capek ya biasanya saya pijat sama teman saya pak komsin Alhamdulillah tinggal kaki kaki paha kiri paha kanan agak henteng ini kaku ini yang ini rasanya agak kaku-kaku teman-teman masih mudah ini teman-teman saya teman biar badannya menjadi enak relax dan ini yang ini teman-teman yang agak kaku itu di variasi ini biasanya saya kan pijat biasanya ya dua minggu sekali ya kadang ya satu bulan sekali ini lama sudah lama saya gak pijat teman-teman terpaksa dipijat sendiri ini paha ini teman-teman ini bukan bermaksud apa-apa ya teman-teman ini khusus pijat menyehatkan badan membuat otot menjadi sehat lentur dan lancar peredaran darah ini pijat sendiri aduh ini teman-teman saya urutin sendiri ini teman-teman biar enak badannya ya biar peredaran darahnya menjadi lancar dan badan saya menjadi sehat dan vitalitas menjadi seger kuat ya jadi perawatan tubuh itu penting sekali teman-teman pijat itu penting sekali iya disini disini yang lagi sakit itu yang disini teman-teman biar badan sehat segar bugar setiap hari vitalitas menjadi ngejreng lagi ya Alhamdulillah seperti umur 18 19 19 ya ini bukan bermaksud apa-apa ini pijat tradisional caranya kayak gini memijat badan sendiri aduh Alhamdulillah kendu teman-teman ini ototnya sudah pada enak ini ya lentur ini tadi kan kaku ini teman-teman jadi saya pijat pelan-pelan jadi sehat biar badannya sehat kasih bedak lagi teman-teman agar murudnya enak nah ini dari apa itu untuk yang otot-otot itu disini teman-teman ya sumber otot-ototnya itu disini saya itu paha itu agak-agak karena dengan kenceng cara dipijat kayak gini enak teman-teman bukan bermaksud apa-apa ini untuk menyehatkan badan dan memijat paha yang ototnya lagi kaku-kaku ini caranya kayak gini iya biar meningkatkan vitalitas menjadi jreng dan badan menjadi sehat itu ototnya itu tempatnya disini otot peredaran darah kalau peredaran darahnya lancar insya Allah badan kita akan sehat setiap hari alhamdulillah rasanya sudah enakan ini pahanya agak genduh ini teman-teman alhamdulillah sekali ini ntar biar vitalitasnya sehat jadi berada darahnya lancar ini yang paha kiri tadi paha kanan sudah dipecat tinggal paha kiri ini iya pelan-pahan diurut ini saya pucat sendiri teman-teman kemudian sampai keringetan saya memucap badan saya sendiri teman-teman Terima kasih. Terima kasih bedak lagi. Nah ini ntar tidurnya pasti nyenyak ini. Saya ini ntar. Karena peredaran darahnya lancar. Ini kalau bahasa Jawa ini namanya dengkul. Kalau bahasa Indonesia kan lutut. Ini kalau bahasa Jawa itu dengkul. Kalau bahasa Indonesia nya lutut. Nah. Sampai kecepat lagi. Alhamdulillah ototnya sudah enteng. Ini kayaknya rasanya. Ini bukan bermaksud apa-apa ya teman-teman. Ini untuk memijat badan. Memijat badan dan menjadi... Peredaran darah menjadi lancar. Oke. Jangan lupa di subscribe dan di like. Yang subscribe saya doain semoga teman-teman sukses selalu. Saya selalu... Yang belum punya anak. Saya doain semoga teman-teman mempunyai anak yang cantik. Dan ganteng ya. Dan soleh dan soleh. Hah gitu ya. Pecat tradisional sendiri ini teman-teman. Sampai merah-merah. Ganti yang kanan lagi ya. Ini yang sini masih agak kaku ini teman-teman. Jadi mau di pecat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pecat sendiri. Pecat meningkatkan kesehatan dan vitalitas pria. Kalau darahnya lancar itu pasti badan kita sehat. Ya, nomor satu itu harus... Peredaran darah itu harus lancar. Iya. Yang sini itu yang agak merongkol-merongkol ini teman-teman. Jadi diurut kayak gini. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menyehatkan badan. Sekarang bisa sendiri ini teman-teman. Oh, rutin sendiri ini. Alhamdulillah, rutin sendiri ini teman-teman. Selamat menikmati. Ini bukan bermaksud apa-apa ya teman-teman. Ini membuat badan sehat. Dan apa itu? Ini membuat badan sehat dan... Membuat... Melancarkan peredaran darah, badan sehat. Dan apa itu? Dan menyehatkan badan. Biar badannya enak. Dan menyehatkan badan. Dan menyehatkan badan. Dan menyehatkan badan.